Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Pada kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya melakukan blockier pada pengguna wifi yang masuk ke jaringan wifi saya. Saya akan menggunakan wifi huawei indihome dan akan saya setting menggunakan komputer. Teman-teman bisa menyettingnya dengan laptop, komputer, ataupun hp, android yang teman-teman miliki. Sebenarnya cara ini bisa dilakukan di modem apapun, asalkan teman-teman paham dengan cara yang saya akan sampaikan. Melakukan hal ini seharusnya teman-teman bisa lakukannya sendiri di rumah tanpa teman-teman susah-susah memanggil teknisi khusus untuk melakukannya. Karena cara ini terbilang mudah dan teman-teman hanya memperlukan sedikit pemahaman. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Oke, pada langkah yang pertama, teman-teman bisa sambungkan terlebih dahulu komputer teman-teman dengan wifi yang teman-teman miliki. Di sini saya memiliki wifi BUD Building Center. Kemudian saya sambungkan dan sudah terhubung. Jika sudah, teman-teman bisa ketikan IP yang tertera di wifi tersebut. Kemudian teman-teman bisa ketikan di Google Chrome. Ketikan saja di sini, saya memiliki IP 192.168.2.1. Kemudian teman-teman bisa enter. Nah, jika teman-teman memang benar mengetikan IP yang sama dengan wifi yang teman-teman miliki, maka teman-teman akan masuk ke halaman login wifi tersebut. Jika teman-teman mengetikan IP yang salah dan teman-teman tidak tahu atau lupa berapa IP yang tertera pada wifi tersebut, teman-teman bisa melihatnya di balik perangkat wifi yang teman-teman miliki. Jika masih salah, teman-teman bisa coba cek di Google. Kemudian teman-teman cari saja berapa IP, username, dan password yang dimiliki oleh wifi teman-teman. Nah, jika sudah, saya akan melakukan login dengan mengetikan admin dan password yang saya miliki. Klik login. Nah, jika sudah masuk, teman-teman bisa melakukan setting untuk memblok user yang masuk tanpa seizin teman-teman pada wifi yang teman-teman miliki. Dengan cara klik status di bagian atas, kemudian klik user device information. Nah, di bagian sini, teman-teman akan melihat berapa banyak user yang masuk atau user yang terhubung kepada wifi teman-teman. Di sini, teman-teman bisa cari mana saja yang online dan offline. Nah, untuk membloknya, teman-teman perlu mengetahui berapa mak adres yang tertera pada perangkat yang akan teman-teman blokir. Oke, misal saya akan melakukan blokir di perangkat ini. Sementara, saya cari dulu perangkatnya akan saya blokir. Oke, jadi di sini saya akan memblokir perangkat ini. Ini, dia terhubung dengan SSD 1 milik saya. Kemudian, IP adresnya adalah 192.168.100.217. Kemudian, dia berstatus online. Di sini, mark adresnya sebagai berikut. Jadi, teman-teman copy mark adres yang tertera. Kemudian, jika sudah, teman-teman pindah ke menu security. Di sini, teman-teman bisa pilih WLAN Mac Filter Configuration di bagian kiri. Jika sudah, di sini akan ada tampilan yang akan saya tampilkan sebagai berikut. Kemudian, teman-teman bisa pilih New. Kopikan mark adres yang tadi saya kopikan di bagian sini. Kemudian, Apply. Nah, jika sudah, maka perangkat ini akan langsung terputus dengan Wifi yang teman-teman miliki. Jika untuk mengecek, teman-teman bisa kembali ke menu status. Kemudian, di User Device Information. Kemudian, teman-teman cari perangkat yang tadi sempat online. Nah, di sini yang tadi dengan IP 192.168.100.217 sudah dengan status offline. Maka, teman-teman sudah berhasil untuk memutus jaringan dari perangkat Wifi teman-teman ke perangkat HP yang user ini sambungkan. Jadi, teman-teman sudah berhasil melakukan blokir pada pengguna Wifi yang masuk ke jaringan Wifi teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa close saja dan keluar dari halaman login. Dan, sudah selesai. Teman-teman sudah sukses melakukan blokir pada pengguna Wifi yang masuk ke Wifi secara ilegal ke perangkat Wifi teman-teman. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.